Ya pemirsa untuk mendekat lonjakan harga bahan pokok di pasar tradisional menjelang hari Raih Indul Adha, pemerintah Kota Jambi gelar pasar murah di kawasan Tugukeri, Sikinjai. Pasar murah di kawasan Tugukeri, Sikinjai, Kota Jambi kembali di gelar. Terpantau masyarakat berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Salah satunya harga beras yang dijual dengan harga Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk harga di pasar mencapai Rp63.000 per 5 kg. Kemudian juga dengan harga daging ayam boiler yang dijual Rp30.000 per kg. Sementara harga di pasar mencapai Rp33.000 per kg. Hal ini membuat masyarakat datang di pasar murah yang dikelar oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah terus menggelar pasar murah di saat harga bahan pokok melonjak naik. Ini murah dengan harga lainnya Bu? Murah. Kalau di pasar berapa Bu? Ada yang jual Rp62.000, Rp63.000, Rp65.000. Artinya kita mengejar yang murah sekarang ya? Yang murah. Bu mungkin dengan pasar murah ini seperti apa Bu? Harapan kita? Dengan adanya pasar murah ini? Kalau ada pasar murah kami nyari yang murah gitu. Nyari yang murah gitu. Mungkin harus diadakan terus Bu ya? Iya. PJ Wali Kota Jambi, Sri Perwening Sih mengatakan, pasar murah ini bertujuan untuk menekan lonjakan inflasi di Kota Jambi. Kemudian juga menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Idul Adhat tahun 2024. Pertama untuk gerakan pangan murah, saya tadi berkeliling dengan seluruh stakeholder kolaborasi, Pak Sekda dan seluruh jajaran dari pemerintah kota dan instansi-instansi terkait lainnya mengecek bahwa harga pangan yang ada di Kota Jambi terkendali. Stok pangan di Kota Jambi juga terkendali. Ini saya lihat juga bagaimana para peserta, pemusaha yang pada berdagang di forum kali ini, semuanya harganya di bawah harga pasar. Inilah gunanya gerakan pangan murah itu kita laksanakan untuk membantu masyarakat Kota Jambi supaya terus terjaga daya belinya. Karena stoknya ada, harganya juga bisa kita kendalikan lebih murah dari harga pasarannya. Selain itu, jelang Hari Raya Idul Adhat, pemerintah Kota Jambi akan sidak langsung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi. Hal ini untuk melihat dan mengantisipasi lonjakan harga yang cukup signifikan.